Stop membandingkan kehidupan nyatamu dengan postingan media sosial orang lain It's not fair man, itu tidak adil Media sosial adalah sebuah daya ungkit kehidupan Bila kita mempergunakan media sosial tersebut dengan benar Tapi kebanyakan orang justru memakai media sosial itu untuk hal-hal yang tidak berguna Media sosial bukan saja membuatmu tenang Tapi media sosial itu justru membuatmu menjadi tidak tenang Stop membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain Tidak akan ada pernah rasa syukur bila kita selalu membanding-bandingkan Membandingkan justru memperbesar rasa iri Orang lain posting kemesraan dengan suami atau istrinya Kamu yang single luka, tidak punya hati bisikmu Orang lain memasang foto lucu anaknya di Facebook Kamu yang belum punya anak marah, tidak punya empati katamu Orang lain pasang story-story perjalanan umroh dan haji di Instagram Kamu yang belum pernah kebaik tulah marah, katamu ibadah kok dipublis Orang lain mengupload foto-foto liburan di Facebook Anda yang jarang cuti tersinggung, kebanyakan hura-hura katamu Orang lain memasang dapur cantik dan masakan-masakan Kamu yang hanya punya dapur sederhana meradang, pamer katamu Orang lain mengupload aset dan bisnis mereka di Instagram Kamu yang minim ekonomi tersinggung, sombong katamu Sekali-kali kamu coba tanyakan hatimu baik-baik Mereka yang tidak tahu cara menikmati hidup atau kamu yang tidak punya kehidupan Mereka yang tidak punya hati atau kamu yang tidak tahu diri Mereka yang ria atau kamu yang hasad Mungkin memang benar banyak yang pamer, sombong, baper yang gak jelas di media sosial Sebar hoax dan mengeluh di media sosial Setelah dikasih tahu, kamu malah dimarahin Alasan mereka karena itu media sosial mereka Kata mereka suka-suka gue dong, ini Instagram gue Suka-suka gue dong, ini Facebook gue Ini kan media sosial gue Walaupun sebenarnya mereka berarti tidak paham arti media sosial Yang juga punya etika dan norma-norma sama seperti kita hidup bertetangga Kalau tetangga kita ribut atau berbuat kegaduhan Kewajiban kita juga untuk mengingatkan Tapi sudahlah, kalau kamu tidak suka, unfollow Jangan sampai kegiatan mereka merusak otak dan hatimu Tidak akan ada bahagia bila Anda terus membanding-bandingkan Bahkan walaupun Anda orang terkaya nomor 10 di dunia Kalau Anda terus membanding-bandingkan Anda akan membandingkan dengan orang terkaya nomor 9 sampai nomor 1 Tidak akan pernah habis Jangan jadi diri orang lain Yang Anda lihat dari orang lain hanyalah kelebihan Yang Anda lihat di media sosial orang lain itu Hanyalah satu kebahagiaan dari seribu galon air mata Yang Anda lihat hanyalah satu pencapaian dari seribu kegagalan Bro, gak usah baper dalam bermedia sosial Tidak semua yang kamu lihat di postingan orang lain itu benar adanya Ada pepatah mengatakan Menjadi terkenal di media sosial Sama halnya menjadi kaya dalam permainan monopoli Tidak perlu iri apalagi sampai menilai Kita bukan Tuhan yang bisa melakukan penilaian terhadap orang lain Jangan membuat kesimpulan apapun terhadap kehidupan orang lain Hanya dari postingan media sosial Dan jika jawabannya masih saja mereka yang salah pada hidupmu yang tidak bahagia Sebaiknya kamu tutup saja semua akun media sosial yang kamu punya Daripada kamu sibuk menghabiskan sisa usiamu Untuk mengatur apa yang orang lain lakukan untuk membahagiakanmu Jadilah diri sendiri tanpa terpengaruh dengan media sosial orang lain Karena bahagia itu datang karena kita yang menciptakan bahagia itu Terima kasih